Di hari kedua pencarian korban longsor, tambang emas di Desa Bulu Kuning, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan masih belum menemukan hasil. Lima orang dinyatakan hilang. Korban yang diduga tertimbun yang semula tiga orang kini bertambah menjadi lima orang. Sulitnya akses jadi alasan tim gabungan tak menggunakan alat berat dalam pencarian korban. Kondisi tanah yang labil juga menghambat proses pencarian. Pencarian alternatifnya tim gabungan menggunakan tiga mesin air untuk mengikis tanah secara manual. Total 17 orang jadi korban dalam musibah ini, 6 korban selamat, 6 meninggal, dan 5 orang masih dinyatakan hilang. Lebih lengkap soal pencarian lima korban hilang dalam longsor, tambang emas di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Aisyah Irya. Selamat siang Aisyah, medan yang berat buat tim SAR gabungan tidak bisa gunakan alat berat. Apa solusinya dan bagaimana status tambang emas ini Aisyah? Baik merci dan juga saudara. Seperti yang kita ketahui, tepat dari Senin malam kemarin terjadinya longsor begitu di pertambangan emas rakyat di Gunung Putri Desa Bulu Kuning, Kabupaten Kota Baru. Dan sejauh ini jika hari kemarin kami sampaikan ada 15 korban, saat ini bertambah 2 orang menjadi 17 korban. Dan masih ada 5 orang lagi yang masih belum ditemukan. Dan 5 ini diduga adalah para penambang yang menjadi korban di pertambangan tersebut begitu. Dan untuk wilayahnya sendiri ataupun juga lokasinya, menurut informasi yang kami dapatkan dari Basarnas, mereka masih berupaya untuk melakukan pencarian dari 5 korban yang belum ditemukan ini. Karena memang akses menuju lokasi tersebut begitu jauh, begitu kemudian dihadapkan dengan medan yang begitu sulit. Roda 4 pun juga sulit untuk menembusnya, begitu bahkan tim sargabungan pun harus berjalan kaki. Sekitar 5 sampai dengan 6 jam ataupun juga menggunakan roda 2 dengan spesifikasi khusus, itu kurang lebih memakan waktu 2 sampai 3 jam. Sehingga dengan kendala medan begitu, begitu para tim sargabungan ini akhirnya melakukan pencarian dengan secara manual. Atau mereka pada hari ini menggunakan 3 buah mesin air alpon untuk mengikis tanah dan mencari korban dengan cara manual. Memang dikarenakan medan yang tidak memungkinkan, selain medan yang tidak memungkinkan juga mereka juga terganggu dengan komunikasi jaringan sinyal juga susah di daerah tersebut. Selain itu, dengan adanya kendala-kendala tersebut sehingga membuat pencarian dengan cara manual ini, kemungkinan besar pencarian korban pun dapat memakan waktu yang lumayan lama begitu. Selain kendala situasi, kemudian juga mereka selain juga harus menjaga keselamatan para korban, juga harus menjaga keselamatan para pencari korban ataupun juga dari tim sargabungan ini sendiri, Mersi. Dan untuk statusnya sendiri, Mersi sejauh ini yang kami dapatkan, juga sementara lahan ini memang merupakan lahan tambang ilegal. Jadi ini adalah rakyat langsung ataupun masyarakat yang datang ke sana untuk melakukan penggalian emas begitu di sana. Nah, sehingga jika kita bandingkan begitu dengan lahan tambang yang legal, biasanya mereka sudah melakukan ataupun memiliki standard operating procedure atau SOP-nya sendiri. Yang di dalamnya tercantum dengan jelas tentang standar keselamatan, kemudian juga tentang standar fasilitas tambangnya juga. Sehingga jika kita ketahui di tambang kota baru yang sedang terjadi longsor ini sendiri, mereka ini tidak memiliki pengetahuan begitu. Mengenai lahan tambang yang memang memiliki kontur tanah yang labil dan juga memiliki tingkat potensi longsor yang tinggi. Selain itu, mereka juga tidak dibekali dengan alat-alat pelindung keselamatan mereka menambang kemarin. Tambang emas longsor, 5 korban hilang hingga kini masih terus dicari. Terima kasih Aisyah Irya, Jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Kota Baru, Kalimantan Selatan.